Hai iya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Adeta mes campur jangan lupa apanya tok toknya iya 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 tok toknya gimana mas toknya gimana hahaha iya oke iya oke kali ini saya beserta Mas Dimas Halo mau nyore dulu Halo mau nyore sama Mas Dimas namikaze mau bikin konten tiktok polo sekalian nyore-nyore Andy Oh no Oh salah 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 oke ah kembali lagi bersama saya Adeta mes campur edisi 3 sore hari ini seperti biasa mumpung terang sore ya kita harus memanfaatkan ya terang sore itu ayo halo 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 hahaha memanfaatkan terang sore itu dengan bijaksana ya contohnya ya kayak gini nyore-nyore sambil bikin konten tiktok sinematik jedok-jedok ya nggak ada jedok-jedoknya ya nggak apa-apa itu Mas Dimas udah di depan sama tigre eh tigre lagi ini saya udah apa terlanjur besinya tigre ya apa-apa tak sebut tigre ya tipe kadang tipe ya nggak apa-apa geng dimaklumi aja ya GL Barbara maksudnya nyore bareng GL Barbara ini mau ke spot sawah-sawahan katanya masih dimas namikaze itu di sini bagus geng pack wujudu atau Pak Oke kita nyore-nyore di jern seийum tadi rencana mau ke MPB mutually mau ke MPB cuma ya hujan geng hujannya tadi gede banget jadi enggak enggak bisa ke MPP karena motornya teman-teman juga banyak yang gak ada selebornya itu sih GL Barber juga habis ganti vela depan ya vela namanya abis diganti tadinya pakai ruji sekarang pakai rcb bolong pakai rcb warna gold mana enggak bawa enggak papa karo watu woi pedoknya enggak tak bawa geng nanti kita ganjel batu saja lewat mana ini jalannya yang paham Mas Dimas ini untuk spek motor GL Barber ini nanti tanyakan langsung sama onernya ya belum karena jangan menebak-nebak karena itu enggak bagus ya langsung kita tanyaan saja nanti kepada onernya Mas Dimas Namikasi ya kita kupas tuntas speknya ini speknya apa sih ya GL Barber ya membuat banyak orang-orang itu penasaran boloh ini saya masih bendeng tapi enggak papa-apa enggak los boloh bendeng dikit karena disini tadi habis turun hujan ya udah kayak gini jalannya geng ah agak miring-miring biar cipratan air dari band depan itu enggak kena kamera ya biar kameranya tetap kering boloh gede-gede oh ya Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih untuk semuanya saja teman-teman yang berada di Jatim yang gak bisa saya ucapkan satu persatu semuanya saja ini tak apa mewakili semuanya saja ya atas antusiasnya tadi teman-teman dari mana gempol dari Malang itu ada yang sampai nyamperin saya ke trawas ya terima kasih banget geng alhamdulillah banyak temen dimana-mana banyak temennya alhamdulillah resiko motor gak ada selebor ya gini geng jalannya pelan-pelan aja takutnya nyiprat ya nyiprat kena kamera gak apa-apa nanti kita cuci lagi gak asyik dicuci dilap-lap aja nanti wah transfernya disini bagus geng aduh 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 jalannya ya teman-teman di belakang banyak itu masih banyak halo hihi ada mas-mas pakai motor astria dari Malang tadi geng main ke trawas ingin nyamperin saya alhamdulillah ya pokoknya sampai jumpa di acara besok gas rate volume 3 kita gas gasik kata Cak Yudi ya untuk persiapan besok ya kira-kira dari trawas kita gas ah jam 6 ya kita gas jam 60 yosa jdw tetap naikkan mobil kayak eh soalnya enggak tak halo enggak tak naikkan mobil nanti Ibu Negara sama Oh belok kanan sama sikit so itu nanti sama siapa ya pejalannya agak rusak tapi enggak apa-apa enggak los belum cjdw motor segala medan kok aman jod waduh lewat pemukiman ini agak enak ini tapi enggak papa ini motornya Mas Dimas udah ah berada di trawas sejak hari Jumat kayak eh soalnya Cak Yudi kemarin pas hari Jumat bikin story motornya gl barbara udah berada di trawas bolo Oh peh apa ini elok cafe trawas ada cafe disini geng biok wonderful wonderful trawas bolo wah naik tahu gini saya bawa pedok tadi ya enggak bawa pedok bolo waduh bio bagus banget bisa kalian lihat sendiri di sana ada gunung apa itu saya enggak tahu mantap-mantap-mantap viewnya mantap-mantap-mantap ini nek ah dibikin sinematik ini Insya Allah FYP bolo tak jamin FYP ini koletnya bareng gil barbara kok wano play play bosku besok Insya Allah lebih banyak lagi motor idola-idola kalian ya ah artis-artis tiktok besok banyak di cara cara gaslight voltiga polo Oke polo disini viewnya bagus banget dan saya enggak bawa kemennya anjay bahwa hiki hahaha gak gua pedok pedok pedokku sekalian yo Gowa 22 e siap-siap diambilin pedok nanti sama bocil boloh ini tak pegangin dulu aja karena enggak ada batu ya oke seaman tak jago ngisi baik andi pedoknya enggak dibawa di ledotin aja kledotin C kesini eh eh melaku nanti ajalah gono mas cokok kese mas tak gue apa tuh mas ikinnya di cekok kew motor kudelok taguyawatu taguyadv sampenya keliiki taguyawatu yoh-oh yuk kita cari batu buat eh nyetandar sih oh oh kurang-kurang ini apa ya Masjo iku cc kakui yoh nah hahaha temu pedo e-keri yoke ini saya udah bersama owner dari GL Barbara Mas Dimas namikasi sedang membuat konten tiktok cinematic ya sedang membuat konten cinematic ini backgroundnya lumayan bagus geng basicnya nah perdesaan sawah-sawah naik gini terus di belakangnya ada gunung dan perbukitan disini rame nepol polo rame nepol oh di sana ada tempat makan tapi enggak tahu namanya apa tadi ya mirip ya saung-saung desa way gitu ya di tempat saya juga ada cuma disini agak berbeda suasananya rasa-rasanya nah ini koyo ngaguburit ya mas ah ini sepertinya udah mau memasuki bulan puasa ini rasanya seperti sedang ngaguburit ini menunggu azan maghrib oke polo ini udah sama Mas Dimas lagi membuat konten cinematic nanti abis ini ya tek videonya udah selesai tak tanyain untuk spek mesinnya itu garapannya bengkel mana nanti tak tanyain semuanya geng ini biarkan dulu aja ownernya tek video buat konten sinematiknya mantap pokok full senyum jatim awes Sombolo mantap jiwa mantap 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 ini lagi dibuat foto sama temen-temen motornya ya mumpung ketemu geng kapan lagi ya ketemu sama idola kalian ini gl barbara polo tangannya gimana Mas oh gitu ya yuk foto yuk foto-foto dulu yuk antia nomor 2 kok belum ganti nih gimana nih pulang sekolah belum ganti nih gimana namanya siapa lihat Valentino Valentino akbar ini adiknya Valentino Rosi ini ini adiknya Valentino Rosi dengan suasana pedesaan yang santanya yang sangat kental ya kesini bagus recommended Itu Villago Mas bukan kayak Fila itu claw Mas ini kemarin banyak yang request intanya-tanya tentang speknya ini Mas speknya campaign barbara spek password ya no spek mesin-mesin aman sekernya berapa langkahnya berapa langkah jidulmu langkah 72 sekernya setang eric z terus pistonnya piston 72 72 square geng ya ini buat kalian yang kemarin tanya-tanya dan penasaran untuk speknya 72 square square dengan ukuran klep berapa mas dimas 3429 2429 Turing istandar Turing PP Jawa Tengah OPP Jawa Tengah siap 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 boloh jadi itu untuk spek mesinnya dan untuk eh mekaniknya ini Mas buatan dari bengkel mana Mas Dimas namanya Mas Udin Mas Udin Mas Udin Mas Udin Mas Udin salah satu mekanik dari barbara salah satu mekanik dari barbara itu ada udah nama bengkelnya enggak Mas ada mas sekarang kan sekarang udah buat bengkel pribadi udah buat bengkel pribadi baru ikut barbara tujuh tahunan tujuh tahun namanya apa bengkelnya masih motor namanya bengkelnya Ken motor untuk udah ya udah buka bengkel sendiri ya tadinya ikut Abah Didin terus buka bengkel sendiri setelah tujuh tahun mengabi ya mulai dari lulus sekolah mulai dari lulus sekolah sendiri udah bisa buat mesin sendiri luar biasa ya Bro ini jadi buat kalian yang kemarin penasaran sama speknya udah tak tanyakan tadi 72 square klep 3429 rasio gimana Mas Dimas rasio speed 5 rasio speed 5 Megapro standart berarti Oppo Oplosan Odi Oplos Megapro Oplos limanya saja terlalu oke oke siap-siap jadi itu tadi untuk spek GL Barbara buat kalian yang kemarin tanya-tanya api standart Mas api tiger berarti AC yo AC pengapian AC karbonya pakai uman enggak salah uman ukuran 32 32 uman ukuran 32 bulu nih ya jadi ini karbonya terus mesinnya untuk dalemannya ini pakai burung 124 cuma dicor bulu nih ya cor-corannya lumayan tinggi untuk speknya 72 square klep 3429 eh satu lagi Mas Dimas ini untuk kisaran budget ini untuk ketemu spek seperti ini apa langsung ketemu atau riset beberapa kali untuk mesin mesinnya aja mesin enggak sekali jadi Iya berapa kali dua kali dua kali ya tetap ada tahap risetnya Bolo iya ini dulu nih motornya aslinya GL100 mas GL100 100 saya dulu punya GL100 terus di sobek mesinnya di sobek sobek pindah ke rengkes ini nyutek tiger terus namun lagi mulai nol mulai nol untuk aspro ya sebelih mulai nol lah mulai dari nol sekisaran bagi mesin 5-8 5-8 udah bisa kalian dapat spek motor seperti ini di Ken motor Mas Udin Mas Udin terus ini untuk bodysetnya yang jadi perbincangan yang sangat menarik di dunia perhere kan ini dulu konon katanya tanknya tank bodyset atau dulu bodyset Mas bodysetnya ini punya nih Abah Didin ya asli bekasnya motor sapu angin Mas bekasnya motor sapu angin pertama ya ini sapu angin pertama ini tanknya terus di dibeli berarti sama Mas Dimas belikan lama nganggur juga udah lama nganggur saya tanyakan itu tahun berapa berarti Mas apanya Sampai yang mulai pakai tank ini 2020 mas 2020 itu tanknya aja berarti bodysetnya belakang itu dulu ada Mas dulu ada dulu ada yaitu ada joknya ada joknya nggak pakai Mas udah bertahun-tahun karena menteri udah tahun 2014 kalau misalnya Mas Dora itu ripen ulang ya oh belakang ini ini baru Mas oh ini baru cuma sisa tanknya aja untuk warnanya mengikuti warna tanknya ini dulu kan sempet rangka oren rangka oren terus hijau Mas terus sapu angin sekarang hijau Mas ya dulu tanknya pakai putih berarti terakhir sebelum pakai tank sapu angin ini warnanya apa Mas warna rangka enggak punya punya nesampean motornya orang ka oren Mas orang ka oren tapi ya tanknya masih ini oke oke siap ya jadi itu ya dulu di 2021 mas kan ya rama meramaikan ramadhan dulu kan troll troll gini masih belum ada belum ada ini juga saya baru ini 2022 ini Mas tak truntul trondol-tol ini di banjur negara itu ya cuma mengikuti mengikuti tren yang sedang tren aja Mas iya kemarin tak ganti konsep ya niatnya buat konten juga penyegaran konten Mas aslinya Mas terus ini ada lagi kemarin yang kata-katanya itu ada yang nawar tanknya Mas ini gimana Mas iya dengan harga berapa ditawar berapa itu tertinggi itu WA terus WA itu telepon Mas oh telepon langsung telepon nggak tahu saya angkat terus tanya kalau tanki itu tawar 4 juta Mas ditawar 4 juta tankinya aja polo oleh sepeda polo hahaha dapet sepeda oh tankinya ya nggak dilepas Mas ah nggak boleh Mas jangan ya aset ini polo aset ini kenang-kenangan dari Abadidin ini warnanya sejak tahun 2000 berapa berarti masih ori ini ya iya masih cuma di apa Pernis namanya di Pernis lagi oh di Kelirulang di Kelirulang masih buluk-buluk ya Mas tapi betah ya Mas iya namanya juga eh pernah jadi jawara di masanya ya Mas ya duluan namanya oh kalapan Mas ya kalah menang SP iya siap dulu masih belum ada media-media gini masih masih belum ada berarti 2016 2015 sekitar itulah Mas oke siap ya jadi ini udah tak udah tak tanyakan semuanya bro udah komplit semuanya buat kalian yang penasaran sama GL Barbara ini udah tak tanyaan jadi eh buat kalian yang penasaran tinggal lihat konten saya saja disitu udah tak jabarkan semuanya udah tak tanyakan semuanya sama Mas Dimas kamikasi saya ucapkan terima kasih untuk Mas Dimas ini udah diperbolehkan nge-review sedikit si GL Barbara ini ya ya oke ini tak lanjut menyore-nyore ini kayak kayak nggak bisa buat reading geng karena ya udah sore ini udah hampir maghrib untuk readingnya ya paling besok baru oke oke siap-siap cabutnya mau maghrib ini oke siap terima kasih Mas Dimas ya terima kasih udah diberikan kesempatan untuk sedikit mereview terima kasih bolo-bolo ku iya ini dari dari Malang ini dari Malang paling jauh ya satu jam satu jam setengah dari Malang naik Astrea itu luar biasa berdua mantap jiwa mantap jiwa Oke next video ini kita kembali menuju ke rumahnya teman-teman Mas Yudi lagi teman-teman Mas sementara oke ini udah berada di View Persalahan bisa Kalian lihat sendiri bagus banget nanti kita sementara ya oke ini udah berada di View Persalahan bisa kalian lihat sendiri artwork banget nanti kita kita bikinkan video eh batik to ini tanganku rodo tulus tadi ambil batu diri kalian belum tapi enggak papa Oke tak nyori-nyori dulu dulu pokoknya simak terus video ini dari awal sampai akhir iya Oke ini hari udah sore udah mau petang ini karena motor nggak dalam mu tolong yo boloku terima kasih dibawaan sama adik-adik adik-adik gemes ya oke kita nyalakan dulu oke langsung gas aja Wow tadi rencana mota buat reading sih cuma Mas Dimasnya belum sampai dan pelat depannya belum adu wash us 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 alon alon way alon way gapopo cdwe hirik segala medan kita loskan saja below nanti kita lapin lagi ini udah sampai di tempat tempat temennya Mas judia resiko naik lewat sawah-sawahannya gini geng waduh gelu perut ini iya waduh 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 manggak lost nggak revel kolok iya oke eh mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk konten saya pada hari ini pokoknya sampai jumpa di konten saya yang berikutnya kita usahakan untuk besok selalu ada konten selama saya berada di jetim ya aduh 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 ini gak sia-sia saya otw ke jatim pokoknya jatim awesom jatim awesom bolog monggo pak saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari titik nol sampai titik ini pokoknya sampai jumpa di konten saya yang berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dook dooknya ya 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 jatuh jatuh